5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 2 selalu berhemat energi Sub tema 3 energi alternatif pembelajaran yang kedua Kira kita lah hari ini kita belajar apa ya Mari kita belajar bersama-sama Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan Nah mari adik-adik kita belajar di pembelajaran ini Bagaimana penggunaan energi alternatif ini Apakah bisa merusak lingkungan atau tidak Nah bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil Seperti minyak bumi Mengapa? Karena untuk minyak bumi sendiri butuh waktu bertahun-tahun Untuk proses pembentukannya Selain itu energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi Ayo hemat energi Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi Di awal pelajaran Pak Gurhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi Ternyata butuh waktu yang sangat-sangat panjang Jutaan tahun Wah pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana Ketika berjalan pulang dari sekolah Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan Untuk mengajak warga di kampung babakan untuk melakukan penghematan energi Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari Edo ingat Hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala Ada atau tidak ada yang menonton Seperti sudah menjadi kebiasaan Langsung menyalakan televisinya di pagi hari nih keluarganya Edo Bahkan ketika Edo ke sekolah Ayah kerja dan ibunya memasak di dapur Televisinya masih menyala tanpa penonton Nah itu satu hal yang dapat Edo lakukan Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat Tetapi perlu diingat bahwa Kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan Tetapi juga menghemat pemakaian Lani juga ingat Ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun Bahkan belanja ke warung pok minah di ujung kampung pun Ibu mengendarai motor Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya Ibu perlu menghemat bahan bakar motor Untuk jarak yang dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda Lebih hemat, lebih murah dan lebih sehat Hmm Udin dan Siti jadi berpikir keras Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi Walaupun masih anak-anak Mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakaian energi Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga Ayo hemat energi Nah bacaan ini adik-adik mengingatkan Kikerta bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis Apalagi energi yang dari fosil contohnya minyak bumi Lalu energi listrik juga seperti itu Mari adik-adik kita belajar untuk hemat energi Seperti yang dicontohkan Ido dan Lani tadi Biasanya Ido itu menyalakan TV sepanjang hari Gak ada penontonnya ya tetap dinyalakan Tapi disitu Ido sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi Lani juga begitu Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai motor Motor itu membutuhkan bensin Bensin itu salah satu minyak bumi Nah dekat rumah saja harus menggunakan motor itu ibunya Lani Lalu disitu Lani sadar Dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda Coba kalian adik-adik belajar untuk hemat energi Berdasarkan tag di atas tadi kita mau menganalisis pertanyaan berikut ini Mengapa kita perlu menghemat energi adik-adik? Ya supaya energi di sekitar kita juga tidak mudah habis Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ayo tindakan apa? Ya tadi ya mematikan televisi saat tidak ditonton Mematikan keran air saat sudah penuh atau tidak dipakai Lalu hemat penggunaan bahan bakar motor Dengan cara jika bepergian di jarak yang dekat Bisa jalan kaki atau naik sepeda Nah tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi Nah itu tadi apa adik-adik yang tindakan apa yang menunjukkan belum menghemat energi? Ya tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari Menyalakan lampu di siang hari Tidak mematikan air saat tidak dipakai Nah itu tadi contoh tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi adik-adik? Ya hal baiknya kita harus menghemat energi Lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak Ya selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan Sebagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi adik-adik? Nah disini Kak Citra ingin menunjukkan suatu peta pikiran Nah disini kalian bisa menyebutkan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi Kak Citra punya contohnya nih Apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama gunakan air secukupnya Matikan pompa air jika tidak digunakan Lalu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi Lalu gunakan kendaraan secara bersama-sama atau kendaraan umum adik-adik Kurangi penggunaan kendaraan bermotor Ini tadi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi Sekarang amati lingkunganmu Tuliskan adik-adik fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi Jadi kalian amati di lingkungan kalian adik-adik Kamu bisa juga melakukan wawancara dengan ketua RT atau warga di lingkungan adik-adik semua Nah tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel seperti berikut ini Apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat energi Misalnya mematikan lampu saat siang hari Mematikan keran air saat tidak diperlukan Nah mungkin adik-adik menemukan fakta-fakta yang tidak menghemat energi Kalian bisa tuliskan contohnya Apa itu? Mencuci mobil dengan air yang lama ya Maksudnya mengalurnya lama untuk mencuci mobil Nah itu fakta-fakta yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari kalian Nah apakah itu termasuk menghemat energi atau tidak bisa kalian tuliskan Nah setelah kalian menemukan fakta itu Hal yang sudah baik apa? Hal yang belum baik apa? Kalian kompokkan adik-adik Misalnya hal yang sudah baik adalah Mematikan listrik di siang hari Atau mematikan lampu di siang hari Menggunakan air secukupnya mungkin Nah mungkin ada juga di masyarakat kalian Hal yang tidak baik yang dilakukan untuk penggunaan energi Misalnya ya itu tadi Tidak mematikan keran air Menyalakan televisi sepanjang hari Mungkin itu hal-hal yang belum dilakukan oleh masyarakat Terkait dengan menghemat energi Jadi kalian bisa pilih menjadi dua fakta-fakta yang kalian temukan di masyarakat Begitu tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax